di depan saya ini ada seekor Doraemon dan kawan-kawan eh maaf maksud saya jam dinding atau jam meja mati hanya gerak-gerak saya akan hidup segan mati pun tak mau oke kita lepas baterainya jadi untuk memastikan baterai ini masih penuh atau sudah habis saya akan ukur menggunakan multimeter 1,4V itu artinya baterai ini masih penuh jadi dapat dipastikan mesin jam ini yang bermasalah oke langsung aja kita bongkar mesin jamnya ya lalu kita lepas untuk roda gearnya oke ini mesin jamnya yang bagian kembung merah itu adalah IC tempel dan yang tabung berwarna perak berkaki dua adalah kristal kuarsa ya dan di bagian sini ada lilitan pastikan lilitan ini tidak ada yang terputus oke kita bersihkan atau kerik seperti ini jika konektor ini kotor karena karat atau korusi itu yang bikin jam ini mati lalu kita bersihkan juga pada bagian konektor baterai di sebelah sini ya jika sudah kita pasang kembali mesinnya ya lalu kita pasangkan baterai kita perhatikan untuk gear magnetnya jika berputar seperti ini itu artinya mesin jam ini masih baik atau normal oke kita lepas lagi baterainya lalu kita pasang kembali untuk gear rodanya jangan sampai salah pasang ya atau ada yang lupa terpasang kita tutup oke tinggal kita pasang ke sini dan kita rapikan kita pasang untuk jarum jam oke kita masukkan baterainya jarum jam sudah mau berputar jadi jam ini sudah segan untuk hidup kembali ya ya